Halo semua dia disini dan selamat datang di channel YouTube ku oke teman-teman selamat datang kembali ya dan hari ini ada sudah episode ketujuh kita membangun sebuah rumah cuman bangun-bangunan sebuah rumah sudah episode ketujuh lho tumben dia apa tumben jalan terus gitu kan biasanya tuh kalau aku bikin-bikin konten-konten kayak gini tuh pasti ya paling di episode 112 udah udah selesai lah atau kelima adalah sih tapi lumayan dah kita udah sampai episode ketujuh teman-teman dan seperti yang kalian lihat di belakang ini hari ini kita akan membangun rumah di tepi pantai seperti ini cuy dimana rumah tersebut adalah rumah-rumah tipe-tipe rumah untuk apa mancing gitu untuk para pemancing handal gitu kan kan wajah ya coba kita cek rumahnya dulu yuk kita lihat set di sini ada pagernya bener disini bisa kalian ganti pager biasa cuman sini aku pakai bos aja pakai lips ya kan dan rumahnya enggak terlalu besar lumayan kecil-kecil banget malah bisa dibilang dan untuk ruangan dalamnya sangat-sangat kecil cuy jadi kalian memiliki dua storage chest ada dua chest ya besok satu kasur satu crafting table satu ya Sun pot sama mangrove disini kita isiin berapa stone brick sama satu furnace cuy dan untuk di bagian atapnya disini kalian ada kayak apa yang namanya eh cerobong asap gitu cuy model modelnya Oke ya nih rumah sangat-sangat simple sebenarnya bisa tiru dengan mata tertutup gitu loh Anjay yuk kita buat rumahnya let's go Oke teman-teman kita mulai seperti biasa bisa dengan perkenalan bahan-bahannya dulu deh teman-teman Oke jadi ada full bahan sini udah kasih di dalam chestnya Oh sorry Oke barang-barang yang pertama yaitu oak lock spruce planks spruce stairs spruce slide oakslap spruce trapdoor spruce trap apa spruce door spruce fans nih opsional ya karena bisa kita ganti dengan oak lift nanti abis itu ada chest ada bricks brick stair brick wall stone brick stairs stone brick slab grass block red bed glass paint oak button mangrove propagule ini kayaknya kayak saplingnya untuk mangrove ya besok ada crafting table item frame rose bus campfire floor pot lantern dan furnace untuk awal kita ambil ini tuh teman-teman 12345 ini kita ambil buka dulu Oke sama spruce door dan kelas pennya mungkin salian deh sama ini juga nah nah kita akan buat di sini teman-temannya karena disana udah ada tempatnya juga udah pakai rumah yang contohnya gitu kan Oke untuk yang pertama kalian kalau bisa usahain di samping pantai gini apa di samping air gini ini kalian klik satu oak blok seperti ini lalu kalian skip tiga blok 123 dan kalian pasang lagi oak lock seperti ini cuy nah untuk sekarang kita ambil offset dulu kita buat untuk tangga naiknya gitu loh next kalian skip lagi tiga blok 123 di blok yang keempat langsung kalian tambahin dengan oak lock jadi jaraknya tuh antar bloknya kita kasih tiga tiga blok ya tiap jaraknya yang selanjutnya Oh 12345 tes sonda kasih gitu aja Cik kita nggak kita belum sampai bawah ya juga santai aja sini juga tater atau tambahin lagi oke nah kurang lagi satu deng kita tambahin lagi satu lagi kita skip lagi 3 blok 123 set nah kayak gini cuy nah sudah jadi cuy untuk fondasi dasarnya ya setelah jadi kalian garis seluruh seperti ini dimana memiliki panjang berapa nih tiga blok tiga blok tiga blok ya jadi sekitar 12 eh 12 9 tambah 123 49 tambah 4 yaitu 13 blok jadi apa panjang aja next di bagian sini di bagian tengah sini kita geser ke samping ya di bagian tengah sini karena skip lagi tiga blok teman-teman satu 123 pum sampai lagi blok dimana di blok bagian sini ini bakal kita jadiin sebagai ruangan yang tadi itu cuy ruang kecil yang tadi itu cuy untuk tempat kasur lah inilah dan lain-lain jadi dia bakal jadi seperti ini cuy aku sila dari atas ya teman-temannya alright setelah jadi seperti ini nih teman-teman sekarang kalian tinggal naikin lagi satu blok satu di tiap outlocknya karena kalian tambahin satu blok lagi Oke seperti ini lalu setelah jadi seperti ini kalian naik satu blok ini kan setengah blok nih kalian naik satu blok seperti ini kalian isi lurusan dari sini sampai ke sana tuh dengan eh oaxlet cuy jadi kalian isi aja langsung santai aja nggak perlu ada apa nggak ada batas apapun isi aja pokoknya Oke nah setelah jadi seperti ini ingat kalian jangan sampai full ya lalu di sini kalian turun sedikit di blok bagian bawah kalian isi dengan oaxlet seperti ini cuy jadi kayak bisa kalian pakai duduk gitu atau apa disitu mandangin laut ya kan keren gitu kelihatannya waduh next di bagian dalam ruangan ini kita kasih dia dengan oaxlet juga cuy sama seperti ini sip udah jadi deh nah sekarang bagian-bagian yang bolong-bolong di sini yang masih belum terisi apapun kita kasih dia dengan 10 slabs cuy seperti ini oke 10 slabs lagi 10 slabs lagi mana lagi sip 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 nah oke dia bakal jadi seperti ini cuy sumpah nih rumah simple banget sumpah nggak buangku simple kinex untuk di bagian sini untuk di bagian ruangan yang yang bakal kita jadiin ruangan ini kalian tambah lagi oaxletnya tiga blok ke atas sih 123 jadi tinggi bakal jadi empat blok oke tuh waga tuh waga nah setelah jadi seperti ini kalian beri spruce plank di bagian sininya cuy bagian temboknya gitu gini spruce plank gitu seperti biasa spruce ter menghadap ke bawah seperti ini pakai jalur pintu di sini kita kasih seperti ini juga atau lu agak susah gerain musen nah lalu kita kasih spruce ter atas bawah seperti ini dan bagian sini juga Nah kenapa bagian sini aku bolong apa aku masih lubangin karena kita bakal isi full tembok sini dengan spruce plank jadi nggak ada kek lubang langsung atau apapun disini cuy jadi full karena disini kan sekarang kita taruh perapian gitu model kita kasih glass pane glass pane lalu di bagian sini di bagian dua oaxlet ini kalian tambahin lagi tiga blok ke atas seperti ini lalu kita akan membuat at bagian atapnya cuy jadi kalian bagian atau tinggal tambahinnya spruce plank bentuk segitiga seperti ini disini juga dan disini disini kayak nggak perlu deh coba kita sekalian ya ini sekarang kita ambil stone bridge-nya teman-teman kita bikin apa kita bikin kita bikin outline untuk atapnya gitu cuy kita bikin outline untuk atapnya up seperti biasa pakai teknik dasar membuat atap ya pakai setel atas bawah setelah di bagian tengah sini bekasih dia setelah ada kebawah di bagian sini kita kasih outline-nya lagi pokoknya tiap aku bikin atap tuh pasti kayak gini kayak gini simple enggak 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 terlalu berlibat beli betlah bikin atap lah set 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 up 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 nah ini belum aku lupa astaga guys lagi dengan atap sip kan Biasa kalau aku bikin atap tuh pasti kan pakai stondriks terbesar kayak gini akan tentu kali ini kita enggak dulu kita pakai slap oke teman-teman kita buat slap seperti ini Oke next tinggal isi aja atapnya dengan 10 stair dan 10 slap daisy semua cuy kita penuhkan dia hold up sumpah kurasi akurasi membangun gua tuh agak kurang di Minecraft sih sekarang kalau jaman-jaman aku SMP itu dulu wui mantapnya peseng anjir karena udah agak bapok ayam kuhuruh 10 slap kita kasih di atas saya teman-teman eh set atap sudah jadi akan kita over kita view wui di nah untuk di bagian sininya aku saranin kalian buat pakai spuster kalian buat seperti ini Oke sini juga di sini juga sini juga dan mungkin ini di bagian sini kita kasih dengan spruce plank teman-teman ntar kita taruh lanter di bagian sini Oke sip kayak gini udah jadi benernya fondasi dan lain-lain udah jadi kalau tinggal isi hiasan-hiasan aja sih Oh ya aku lupa simpi itu guys sorry sorry nah dan remember kawan-kawan hancurkan dua blok di samping pintu pasti sampingan di sini karena kita bakal taruh grass block tersini buat naruh kayak hiasan bunga gitu loh Oke next kita ambil barang-barang tambahannya yang lain hiasannya kita nih kok kosongin dulu bis tuh kita beskruz fans chest spruce trapdoor nih kita ambil semua termanya kita ambil grass block kita isi disini seperti yang aku bilang tadi kita bakal gantiin blok yang disini tadi dengan dua grass block kita buang ras bloknya kita ambil rosbahsnya rosbahsnya kita taruh di sini dah teman-teman dan misalkan kalau aku menjelaskan terlalu cepat as always kalian bisa ngomongin Oke next kita kedalem di bagian dalam sini kita buatin dia break seperti ini luksida dua brick dua brickster kasih satu bisa terbalik seperti ini lalu di tengahnya kita beri dengan Furnace seperti ini teman-teman sini kita hancurin karena kita bakal jadi India kayak cerobong asapnya gitu cuy kita keluar naik ke atas kasih dia brick wall seperti ini lalu kalian ambil campfire taruh seperti ini lalu kalian tutup campfire dengan spruce trapdoor seperti ini cuy ya cerobong asap udah jadi teman-teman next sekarang kita lanjut di bagian dalamnya lagi semoga aku nggak lupa bagian dalamnya bentuknya gimana hehehe semoga agak-agak lupa gitu loh teman-teman Oke closing table nih kayaknya cuman ini deh Oke kita ambil closing table kita taruh di samping pintu seperti ini lalu bed warna apapun boleh tepat di samping crafting table ya Nah sekarang kita naik ke atas sini kita buatin dia sebuah storage room gitu model storage room dimana kita pakai apa spruce trapdoor di bagian sini kan ada satu blok nih ada gap satu blok nih di bagian satu blok ini kalian kasih dia spruce trapdoor seperti ini cuy hup 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 nah jadi seperti ini baru kalian kasih dia dengan chest nah sudah jadi teman-teman nah untuk di bagian sini kalian bebas isi apapun di sini tapi kalau aku aku tutup aja bebek atau apa kita bela aneh gitu kelihatannya loh Oke setelah jadi seperti ini teman-teman ruang dalam udah jadi bener sih tinggal kalian tambahin flowerpot mangrove propagule sama lancer lihat bagian dalamnya sudah selesai sekarang kita balik ke bagian luar dimana kita akan menghias bagian sininya dengan menggunakan barang-barang yang ada teman-teman any item frame ku ambil some off button Oke pertama kita ambil lantern dulu kita isi lantern di atas oak locknya cuy seperti ini oke Nah sekarang aku ada dua pilihan nih buat kalian kalian bisa menggunakan spruce fans atau kalian menggunakan oaklif seperti ini cuy jadi jadi bebas kalian pilih yang mana tapi karena sesuai dengan thumbnail aku bakal pakai oaklif aja cuy oaklif seperti ini lalu setelah oaklif apa oaklif ini terpasang semuanya kalian ambil spruce trapdoor kalian tutup dia menggunakan spruce trapdoor cuy tutup sekelilingnya gitu cuy nah kayak gitu dan di sini pun di apa lakukan juga hal yang sama gitu loh jadi sepanjang jalan kalian isi dengan spruce trapdoornya coy spruce 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 nah oke sini juga bagiku ini enggak enggak terlihat mengganggu sih malah bagus kelihatannya daripada kayak apa ya kalian lihatin bolong kayak gini kan kayak apa ya kurang gitu rasanya enggak aman akal gitu waduh Oke kita isiin semua dulu Nah setelah jadi seperti ini teman-teman sini kita ada obatan dimana obatannya cuman ya buat hiasan kayak gini aja sih hiasan biasa gitu loh jadi buat meramaikan rumahnya aja gitu sih save bagian belakang sini juga oke ya rumahnya sudah sudah jadi temen-temen dan apa fungsi item frame disini nah jadi gini kita ambil pancingan dulu karena nih kan tipe-tipe rumah untuk orang-orang yang suka mancing ya jadi kita ambil pancingan satu itu nyari ikan tuh dimana ya sini kan eh Oh disini kita cari yang salmon atau nggak kok bolehlah nah kita ambil item frame kita kita aja taruh disini jajar bertiga gini lalu kalian isi dengan raw kot di atas raw salmon dan fishing rod nih kita lurusin aja ya Nah udah jadi teman-teman rumahnya nih ini bener hiasan tambahannya sih kalau kalian enggak mau isi juga nggak apa-apa gitu kan ya seperti yang kalian lihat rumah kita sudah jadi teman-teman sangat-sangat mudah dengan tutorialnya sangat simple walaupun agak veseng congorku ngomongnya tapi semoga kalian bisa ikutin dengan baik itulah oke teman-teman thank you yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir dari awal episode mungkin sampai episode yang ke-7 ini thank you Makasih banyak teman-teman jangan lupa untuk like komentar dasar subscribe dan dah subrek ya di channel YouTube video disini dan nantikan video-video keselajarannya seperti streaming ataupun konten yang kubuat sendiri see you next video teman-teman bye-bye sub indo by broth3rmax